Para pemisah saya berada di mobil ambulan yang cukup lega, karena memang bermaksud untuk menghantar almarhum Bapak, siapa? Kus Nomo Kuswoyo. Kus Nomo Kuswoyo, yang terkenal dengan Pak Kuswoyo, Kusplos. Kus Nomo Kuswoyo, saya bermaksud untuk setelah menyolati almarhum, kemudian ikut menghantar ke pemakaman, karena memang di dalam sabda Rasulullah menyebutkan barang siapa yang menyolati jenazah, maka dia akan memperoleh kirot, satu kirot ukuran emas. Tapi kalau sudah sekaligus menghantar ke pemakaman, akan memperoleh kirot, ini dua kirot. Saya bersama Mas dari Pekaliangkrik, namanya Sintan Mas? Amrin Dasuki. Sintan? Amrin Dasuki. Mas Amrin Dasuki. Ini peristiwa meninggalnya bagaimana dari Magelang ini, Mas? Jadi kan bagaimana ceritanya? Ini bapak itu, beliau masuk angin, cuma kurang lebih tiga hari, pada waktu kemarin itu, minta mandi itu dua kali sudah mandi, kok minta mandi lagi katanya panas. Terus beliau mandi lagi, terus mandi, beliau masih sehat, masih kaloran jauh masih ening, masih ingat, masih ingat, minta teh panas. Terus beliau masih ingat, bisa minum, terus minum, beliau sudah kurang lawai. Oh, tapi setelah beliau buang hajat, kemarin mandi. Buang hajat, terus beliau dituntun sama putranya, itu Mas Reza, dan saya mbak senang ke kamar, dituntun. Itu sudah mulai kurang sehat, terus dituntun, suruh baca syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus berapa saat, kakak saya, terus bimbing beliau, suruh syahadat, sampai akhir hayatnya. Beliau masih ening, masih bisa bersyahadat. Semoga beliau termasuk khusnul khotimah, meninggal di jalan Allah, dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah, yang semoga beliau termasuk golongan orang-orang yang beruntung, di sisi Allah. Mas Amrin Dasuki, selain dengan beliau, di samping kanan beliau duduknya, sementara di samping kiri saya, ada teman dekat akrab, bahkan beliau sempat tadi menunjukkan foto-foto terakhirnya, ketika beliau masih sangat sihat kelihatannya dan menggunakan pakaian-pakaian adat Jawa, tadi saya lihat foto sekilas itu, nanti akan saya matur-matur tanya beliau yang asli Bojonegoro, ya mungkin beliau tahu banyak mengenai almarhum Pak Nomo, Pak Kus Nomo, Kus Woyo, karena memang ini musisi kawakan, kalau tidak salah ada kakaknya beliau juga yang juga musisi, termasuk keluarga besar, musisi yang sangat dikenal di Indonesia ini, mari kita akan dialog dengan orang yang sebelah saya, nanti saya akan tanya nama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmo Panjengan, siniden Pak? Nama Yusi Pak. Oh, Pak Yusi. Panjengan, tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Bojonegoro, Pak. dalam rangka takziyah beliau betul Alhamdulillah jadi dalam rangka takziyah dan bukan hanya menyolati bahkan ikut menghantar ke pemakaman ini sunnah Rasulullah insyaallah semua yang hadir ini yang menyolatin dan menghantarkan ke makam mendapat pahala dua gunung emas itu ada istilah kirotun kiroto ini dalam satu hadis Pak Yosi sudah berapa lama mengenal beliau sejak dari tahun lama sebelum tahun 2000 pernah ngobrol atau sering ngobrol juga ya pernah tidur di rumah saya oh gitu beliau dua hari jadi sudah cukup lama ya mengenal beliau mudah-mudahan kita berbual bersama untuk Alhamdulillah tentu banyak yang merasa kehilangan kalau beliau ini kayaknya ada kakak atau adik yang juga musisi kan ya iya bapak tau? iya tadi melihat tamu-tamu yang takziah itu banyak juga yang musisi ya musisi ya musisi yang beliau wali ya banyak sekali juga yang takziah ini di jalan pertanian 1 nomor 5 dan di samping almarhum akan menuju ke pemakaman umum jeruk-jeruk ya kemudian nanti berjalan dengan lancar kemudian tidak hujan kalaupun hujan nanti setelah selesai misalkan di kelihatannya ini kalau Panjengan jadi dalam rangka ini kesini atau kesini dalam rangka tau siah oh matahal dari Bojonegur itu iya dari rumah jam berapa pak? malam pak oh matahal jadi sudah mendengar ya kalau beliau wafat? sudah oh gitu jadi maksudnya tampaknya antara beliau dengan bapak buluan mana? sampai sininya? buluan bapak oh matahal karena almarhum kalau tidak salah di atas jam 12 malam baru diberangkatkan jadi sampai sini sudah agak siangan tadi iya kalau bapak di Bojonegur itu berapa? 10 pak oh 10 malam 10 malam langsung langsung di sini ya tentu merasa sangat kehilangan ya kan bapak dekat dengan kalau boleh tahu tadi foto-foto yang bapak tunjukkan tadi dimana peristiwanya rumah saya di Bojonegur kalau dalam rangka apa apa acaranya? beliau bolan beliau menyampaikan sesuatu kepada saya disaksikan sama anaknya Reza oh maksudnya sesuatu itu adalah beliau menginginkan ada sepenuh tonah yang ada di Makulang itu mau beliau jual umannya adalah mau dibagikan kepada anak-anaknya yang intinya sebetulnya meskipun beliau sudah sepuh gitu 85 tahun beliau ingin yang menginginkan atau satu dia ingin membahagia kalau boleh tahu saya kan hanya kenal Bu Cica aku soyo saya kenalnya kalau Mas ya sama Mas Jidrat tentu ya kesuaminya beliau berapa putra putrinya saya ingin tahu Bapak Helen Cica Reza besa-besa tempat itu mungkin Tuhan Oh ada ada Tiga Tiga karena tadi saya bertemu dengan Mbak saya itu namanya Mbak Aik itu salah satu temannya Mas Helen di Atli Bu Harjo tapi tinggal di Tanah Kusir tapi saya kakin ada di sini ternyata memang kenal jadi tampaknya kalau soal keluarga yang banyak tahu Pak 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 Amri Nanti saya mau matur-matur lagi sepanjang jalan ini ya tentu didasarkan atas satu ngendikanipun Rasulullah bahwa tuturkan kebaikan-kebaikan almarhum dan jangan menyebut keburukannya ini diantara akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah beliau menyebutkan mengenai itu yang intinya beri membahagi berikan anak-anaknya itu sangat tanggung jawab sangat baik peladannya dalam rangka untuk membuat anaknya nyaman berhatiha dan tentu ini bagian yang digita setiap orang tua untuk meninggalkan kebaikan pada anak-anak ini yang bisa kita ketik nanti ada hal lain saya sampaikan nanti saya sempara dialog-dialog dengan mas ini maaf jadi ceritanya seperti apa mas jenazahkan kok bisa sampai magelang bareng atau bulan ini nanti pas pulangnya dari magelang sama jenazah atau gimana dari magelang saya mengatakan beliau sama saya didelepon menjelang agrib menjelang pakak saya kalau bapak masuk angin suruh saya ke magelang saya bilang bak ini yang ini yang kena lantuan itu cairan karyang 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 ini sudah hampir satu minggu belum turun karena pas ada hal desa yaitu pas di kampungku ada sadangan sama pengajian itu sampai hampir jam tangan baru selesai mbak saya telepon kalau bapak mesongin saya seturun ya mbak saya mbak sebelum lanjut dengan karyang karyang beliau itu di sebelah mana rumahnya di magelang beliau di depan terminal tidak magelang di kota di kota di ring road yang dulu orang menyebut shopping sekarang iya sekarang yang terminal tidak magelang yang baru terminal tinggalki dari di bawah kan yang yang baru di camut oh iya terlihat jadi beliau rumahnya di sana saya surat magrib dulu surat magrib ya apa kewajibannya kita jadi muslim sampai selesai terus kita turun kita sedang siap 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 ke magelang bisa ditepun lagi kalau bapak siap tidak habis isa atau habis marit habis isa jadi habis isa ya habis isa karena saya pengajian di kakak saya saya pulang dulu karena nanggu waktu antar magrib kan waktunya sangat mepet karena habis miridhan itu kan berapa saat lagi isa saya menunggu isa sekalian pas saya selesai turun dari masjid itu pun bapak udah nggak ada saya sama keluarga sama kakak sama adik sama anak saya ajak sama kulang semua dan memang tadi saya sempet matur bu Cicam bahwa sudah sejak 20 tahun yang lalu 30 tahun iya lebih 20 tahun kayaknya kalau beliau bu Cicam 20 tahun yang lalu mungkin ada semacam masyarakat untuk kemudian dimakamkan di Jakarta beliau ada kamar kamar kita menyebut bahwa mau dijadikan satu dengan makam ibu yang wafat tahun 2002 keluarga yang punya hak kita sebagai ya saya sudah dianggap anak sama beliau saya menganggap beliau sebagai orang tua saya menurutin apa yang punya kewajiban di sini ya bu Cicam bu Helen mas Resa saya cuma jadi putra beliau berapa? tiga 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 yang bu Cicam bu Cicam pertama yang kedua bu Helen yang ketiga mas Resa beliau meninggal dengan begitu indah begitu indah senyumnya itu seakan-akan bos dan tidur tadi saya lihat wajahnya bersih karena dari rumah sakit kan berlaku rumah sakit dikiranya rumah sakit ada untuk memandikan jenayah ternyata di sana enggak ada betulnya kalau betulnya di rumah sakit itu ada tapi petugasnya enggak ada kalau tahu ada tempatnya saya karena saya sudah terbiasa memandikan jenayah mengapani semestinya kita mengurusi jenayah insya Allah saya sudah bisa tapi dilaksanakan di rumah sakit akhirnya kita bawa pulang kita mandikan di rumah di jalan sutarno hatta kalau gitu langkung mantep ya kita sendiri tapi kita ada tempat kita kita berbarkan jangan sampai kita meninggalkan pelindungan bapak itu tinggal nanti kan kita enggak 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 kalau kita walaupun gimana pun beliau kan tinggal situ sudah lama kita mengikuti adat isi adat tadi jadi sesepuh-sesepuh kita undang kita sama-sama jadi di kelurahan di kelurahan mana itu tepatnya kelurahan apa kan di sana ada kelurahan kalau yang canguk itu ya canguk apasnya juga iya canguk ada sakit tentu lebih kecil lebih kecil ini kan mengembangkan tapi insyaallah yang sudah saya tekan tadi insyaallah berjauh menimbal dengan kelurutan ini tanda-tanda yang dohir tadi saya sempat melihat pasangnya iya terus tidak kelihatan muru terus tadi sebelum sedonya beliau sempat buang hati dulu iya kalau berjauh beliau dalam kader kunci beliau suratnya rajin karena berjamaah matakah saya selalu berjamaah selalu itu kalau jenet ikut aku berbeza di Pak Jakile itu sudah berolah saya dulu ikut Pak Jakile kurang lebih 20 tahun terus jadi perkara Pak Jakile berbeza dengan Pak Pak Jawa sebelum berbeza saya kenal beliau sudah begitu berbeza beliau beliau itu kan ngobrol sama saya saya juga berbicu candi berbicu Pak berbicu air yang sombing berbicu terima kasih berbicu 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 lima lamat yang berbicu lalu lari berbicu beliau itu bukan tulus suruh ke rumah berarti kan beliau soalnya soalnya sering soalnya tiap minggu soalnya kalau beliau masuk angin saya dipanggil suruh ngerokin suruh ngejijim pada akhirnya beliau pengen ke rumah magelang ke kampung saya ternyata beliau perlaksana ke rumah kabung lihat-lihat perumahan bilang bahwa bangkot tempatnya tinggal ini boleh menjak katalis jadi beliau ke pagi yang akhirnya punya pekarangan di pagi yang kurang lebihnya karena beluk yang beliau bisa lihat selasana belinya itu kan setelah tinggal ini ya oke berarti karena ujara masih bersih pelikungan kalau orang Jawa tata keramanya masih terjaga kalau saya bahasa dulu saya bilang nggak mau orang Jawa nih karena saya tromen itu belum belum lancar kalau saya nggak sepan kan nggak enggak juga kalau kita bahasa dulu akan itu satu jalan enggak ada satu jalur bahasanya jadi ternyata sudah lama ya katakan beliau 35 gelang karena namanya tapi seminggu yang lalu itu seminggu yang lalu saya soalnya beliau karena saya dari kondok saya anjing orang saya soalnya apa itu kurang lebih habis isyak lebih lama saya banget saya orang satu jaring Kalau mau oh ini aslinya itu kondisi nasib di pengisian Rene tapi orang mobil Oren yuk Taman Pak Rene Sakanga Tiling Lemanuh ya dari mau Pak ini di sini ya minggu lalu tuh saya soalnya beliau tapi udah enggak kayak biasanya biaya-biasa itu lama banget ini udah ada kalau kurang jauh itu udah nyat-nyatan Oh minggu yang lalu ya iya minggu yang lalu perjalanan darah minggu yang lalu beliau dari enggak belum jadi belum jadi ke Jakarta juga dikaliangkri kan dulu kita pernah ketemu aku kak Cagli masih ada masih itu sejak pulih wafat saya pulang ke desa saya lihat boleh dikatakan kita membangun bisa mau membangun seberdaya manusia di desa yang saya punya ilmu sedikit saya tularkan kepada generasi pemuda-pemuda yang ada di desa Oh tentunya dikabung saya sendiri Oh jadi memang karena eh apa pernah kenal di sini lalu pernah juga sering-sering sering-sering baik jadi ternyata begitu ya kalau datang bukan dia itu enggak itu anak-anak saya saya mengalir itu itu anak saya semua adik-adik saya kata saya dibanggar memang orangnya penairan minyaknya sangat berkesan saya pengen banyak pada Pak Yosi ya kesan orang-orang yang mengenai beliau ya Pak Amrin tadi kalau Pak Amrin itu dibilang anak-anaknya jadi kalau ada tamu anak-anaknya kalau saya lain kalau saya ketemu karena umur kita 60-70 ini adik-adiknya ini beda kalau dia bilang ini adik-adik saya Oh maksudnya pokoknya betul-betul keluarga itu luar biasa tata keraman itu luar biasa dan memang beliau ya sudah sepuluh sudah banyak peralaman hidup lalu banyak memberikan kesan yang indah di masyarakat tentunya seperti itu ya baik para pemirsa ini nanti akan diranggai dalam satu episode atau dalam satu tayangan judulnya Tadkirotul Maut bahwa kita ini semua pasti akan menghidap Allah menyusul Al-Mahubah cepat atau lambat kita akan menyusul dan ini tulisan di depan kita ini innaillahi wa innaillahi roja sesungguhnya kami semuanya milih Allah dan kami semua ini hanya kepada Allah akan dikembangkan dan namanya ini bagian dari Tadkirot Maut selama perjalanan di dalam ambulan ini pula nanti suatu saat kita juga akan masuk ambulan ya Atau mungkin malah tanpa ambulan yang ada ketuk makam gitu diutung orang-orang dan dalam riwayat-riwayat hadis kenapa Rasulullah mengatakan tuturkan yang baik ya tahan lidah jangan membicarakan aib karena al-marhum masih mendengar jadi kita bicara-bicara ini al-marhum masih mendengar ya itu sabda Rasulullah Rasulullah pernah menyampaikan hal itu dan oleh karenanya nanti di pemakaman juga baik untuk kita kita bacakan talqin nanti Ustadz Orin mohon persiapkan talqin itu dengan talqin beliau karena pasti masih kuntak ini ya jadi karena sering ngobrol waktu hidupnya daripada saya saya nggak kenal sama sekali ya jadikan nanti talqin saya awalnya itu atau nanti jadikan lah yang dua atau apa gitu supaya nyambung untuk menyampaikan doa menyampaikan kalimat perpisahan ya kepada beliau yang jelas banyak orang yang kehilangan video episode yang awal banyak yang menguntari orang-orang sepuh yang mengenal Hai Agustus ya grup musik yang sangat legendaris itu ya Matosun terima kasih pada bapak-bapak Pak Yosi Pak Madri sebentar lagi kita akan memasuki komplek pengakaman jeruk purut dan disini pula ada ulama besar ya Profesor dokter Muhammad Qureshihab itu beliau tinggal di deket makam jeruk rumpah beliau kita keren nasih hati Hai Pak dikanggul 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 Hai orang aja bayangkan siapa tahu yang tanya itu saya yang ujung udah oke 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 Hai ini Pak Terima kasih. 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 Terima kasih.